Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam info 7 Malang Laya Sejumlah mahasiswa mekatronika di salah satu universitas di Kota Malan Berhasil menciptakan kapal dengan tinggi dan irit bahan bakar Kapal ciptaan sejumlah mahasiswa tersebut telah menyebut sejumlah prestasi Di beberapa kompetisi yang telah diikuti Kapal hasil rakitan mahasiswa mekatronika, salah satu universitas di Kota Malan Diberi nama Sengkaling Evo V Kapal tersebut merupakan jenis kapal cepat tak berawak yang dirakit pada tahun 2019 lalu Kapal ciptaan mahasiswa tersebut merupakan kapal yang memiliki kecepatan tinggi berbahan karbon Kapal tersebut juga diketahui mampu mengirit bahan bakar Kapal Evo V juga didesain sesuai tema pariwisata Dengan mengusung sebuah pulau di Kalimantan Kapal ciptaan mahasiswa ini juga telah meraih beberapa prestasi di sejumlah kontes kapal cepat yang diikuti Saat ini tim tengah mengembangkan kapal tersebut Dan dikembangkan untuk melakukan upaya beradaptasi dengan kondisi kelembapan udara dan cuaca pada saat perlombaan Dengan berhitungan yang cermat, kapal akan mampu meningkatkan performa dengan lebih optimal Mahasiswa juga optimis dengan kapal tanpa awak perakitan mereka ini Kedepan akan lebih berprestasi di setiap kompetisi kontes kapal cepat Untuk sangkali Evo V kami selalu mempersiapkan dari beberapa aspek Sebenarnya engine kami selalu upgrade Dari sepul-sepul yang kita menggunakan Desain yang sesuai dengan tema pariwisata Seperti itu Dan kita juga improve di tameng Karena gak semua kampus itu memiliki tameng atau pagar Bagarnya ini dari BIT yang dimana jatuh sebandang Selain itu terdapat pada depan di Kalimantan Karena pada tema ini kami mengusungkan pulau Sangalaki yang berada di Kalimantan Otomatis menurunkan oh ini adik dari Kalimantan di pulau Sangalaki Kalau keunggulan dari kapal ini sendiri yang pertama adalah Kapal ini berbahan karbon Dimana tidak semua kampus berbahan karbon Kami juga sering melakukan latihan bareng, trail bareng Dimana mereka semua masih dalam upgrade paper gas Seperti tahun kemarin kami juga menggunakan paper gas Namun dengan risetan selama setahun Kami bisa menemukan kapal berbahan karbon Yang memiliki efisiensi berat yang sangat minimal Simul Alfridu melaporkan